Pemirsa kali ini kita akan coba Seberapa empuk kasur Yang berada di kolam rang JTA Bojo Empuk juga ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Pemirsa Purwara TV Kali ini saya Rafiq Segoma Akan mengunjungi salah satu destinasi wisata Yang berada di kecamatan Bojong Kebupatan Purwakarta Masih dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru Kita akan cek and recek Bagaimana kesiapan destinasi wisata Khususnya di Kebupatan Purwakarta Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru Disini saya mendapatkan brosur Yaitu kolam renang dan waterboom Jaya Tirta Abadi Atau JTA Yang beralamat di Jalan Raya Sawit Bojong, Kemumpilar Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Untuk lebih lengkapnya Mari kita masuk ke dalam Jadi pemirsa Sesuai dengan standar operasi produser Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bawasannya Kita harus selalu tetap menjaga jarak Dan juga tetap melaksanakan protokol lainnya Salah satunya cuci tangan Pada saat dimanapun dan kapanpun kita berada Dan disini baru pertama saya mengunjungi JTA Abadi Sudah disuguhkan dengan Ini apa namanya Tengki berisi air untuk kita cuci tangan Berapa sebenarnya? Rata-rata atau batas maksimalnya berapa? Batas maksimal 3,7 3,7 3,7 Kalau tidak 7,7 Kalau ada pengunjung yang masuk Susunya lebih batas Itu gimana? Lagi-lagi Jadi pemirsa Apabila pengunjung Purwara TV Ataupun masyarakat Purwara TV Yang mengunjungi JTA Bojong Apabila seluruh tubuhnya di atas 37,8 Maka akan Langsung disuruh putar balik Atau pulang ke rumahnya 30 ribu 30 ribu itu untuk hari weekend Sama aja Weekend dan DVD sama aja Jadi pemirsa untuk weekday dan weekend Disini tetap harganya sama tiketnya sebesar 30 ribu Itu sudah termasuk apa aja Bu? 30 ribu Masuk keren loh Renang teman ban aja Oh renang? Kecuali selama ban Selama ban Selama ban itu beda lagi Selain kalembrang ada apa aja Bu? Ada penginapan juga Ada penginapan juga Oh ada penginapan juga Oh ada penginapan juga Ya udah nanti saya Kita lihat Tidak ke dalam boleh ya Bu? Boleh Ya Ya tiket seharga 30 ribu Sudah dipegang oleh saya Mari kita cek and recek ke dalam Untuk melihat situasi terkini Kolam renang JTA Abadi Bojong Ya pemirsa yang akan saya pertama kali kunjungi Atau kita akan lihat yaitu penginapannya Karena ini terbaru Ya yang ada di Purwakarta Satu-satunya Kolam renang Waterboom Sekaligus Ada penginapannya Untuk itu mari kita lihat ke atas Ya pemirsa Kali ini saya sedang bersama Salah satu Tour gate nya bisa dibilang Yang akan menunjukkan bagaimana Fasilitas yang tercini dalam hotel Yang berada di JTA Bojong ini Ini untuk berapa orang mas? Ini untuk fasilitas 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 ya mas kalau boleh tahu total apa itu namanya kamar yang ada di sini bro nah untuk jumlah kamar totalnya yang family room itu ada 10 kamar yang family room kapasitas empat ya yang ini ada 6 yang biasa jadi total 16 kamar ya 16 kamar totalnya semua ya jadi pemirsa Purwokarta TV di sini terdapat 16 total kamar yang tersedia diantaranya 10 yang family room yang kapasitas empat orang dan sisanya yang 6 ruangan lagi kapasitas 2 orang atau biasa jadi total 16 ruangan ini cocok banget untuk pemirsa Purwokarta TV yang ingin liburan yang ingin santai-santai nyari udara segar sambil ingin berenang juga ingin nginap bisa kunjungi JTA Bojong yang berada di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwokarta selamat menikmati 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 selamat menikmati